Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, ketemu lagi pada hujana Hari ini kita akan masuk pembelajaran kelas 5 di bab yang pertama Bab yang pertama itu mengenai pecahan Kalau di kelas sebelumnya teman-teman sudah belajar pecahan dengan penyebut yang sama Nah di kelas 5 kita akan mempelajari pecahan dengan penyebut yang berbeda-beda Nah untuk materi yang pertama kita akan masuk ke penjumlahan pecahan beda penyebut Teman-teman masih ingat kan penyebut itu yang bagian mana? Nah penyebut itu kalau ada angka 7 per 9 Yang paling atasnya itu namanya per 9 Dan penyebut itu adalah angka yang ada di bagian bawah Jadi kalau sebelumnya teman-teman mengerjakan 1 per 2 Ditambah 2 per 2 Hasilnya adalah 3 per 2 Ini kan penyebutnya sama Nah unsi kelas 5 kita akan mempelajari dengan penyebut yang berbeda Contohnya 7 per 9 ditambah 5 per 6 Nah disini penyebutnya ada angka 9 dan angka 6 9 dan 6 ini untuk mengerjakannya Lampah yang pertama adalah teman-teman harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menentukan KPK dari 9 dan 6 Ayo diingat-ingat lagi bagaimana cara menentukan KPKnya Kalau teman-teman lupa Teman-teman boleh mencari pembagian dari 9 dan 6 9 dan 6 ini sama-sama dibagi berapa? Kalau teman-teman lupa atau tidak spontan pembagian dan pekaliannya Boleh menggunakan tabel pekalian yang sebelumnya pernah kita pelajari Nah teman-teman boleh mencari Angka 9 dan 6 sama-sama ada di perkalian berapa sih 9 dan 6? Nah Gujada menemukan angka 9 dan 6 ada di kolom perkalian 3 Maka kita coba 9 dan 6 kita sama-sama bagi 3 Keduanya kita bagi 3 9 dibagi 3 itu hasilnya 3 6 dibagi 3 hasilnya 2 Langkah yang kedua Tarik garis atau dikali silang Masing-masing angka 9 dikali 2 hasilnya 18 6 dikali 3 juga 18 Mau dikali ke arah sini atau ke arah sini hasilnya sama-sama 18 Berarti KPKnya adalah 18 Ketika KPKnya sama-sama 18 Baru kita bisa mengerjakan langkah selanjutnya 18 dibagi 9 Kalau teman-teman lupa berapa hasil dari 18 dibagi 9 Teman-teman boleh lihat garisnya 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2 2 dikali 7 Adalah 14 Oke selanjutnya 18 dibagi 6 hasilnya 3 3 dikali 5 hasilnya 15 Nah ketika semua penyebutnya sama Berarti teman-teman bisa langsung menjublahkan 14 ditambah 15 4 tambah 5 9 1 ditambah 1 hasilnya 2 Berarti 29 18 Penyebut tidak boleh bergembang ya Nah ini sudah selesai ke belum Teman-teman boleh lihat di hasil akhirnya Ada angka 29 lebih besar daripada angka 18 Artinya pecahan ini belum sempurna Atau pecahan ini belum selesai Teman-teman bisa melakukan penyedahanaan terhadap pecahan ini Dengan membagi bagian yang atas dibagi dengan bagian yang bawah Kita bisa melakukan pembagian prerogatif 29 dibagi 18 29 dibagi 18 itu kan cuma dapat 1 ya 1 dikali 18 hasilnya 18 Kita kurangkan 9 kurang 8 hasilnya 1 2 kurang 1 hasilnya 1 11 bisa dibagi 18 Karena 11 sudah tidak bisa dibagi 18 Maka pembaginya sudah selesai Kita langsung masukkan ke soal yang tadi 29 dibagi 18 hasilnya adalah 1 Sisanya adalah 11 Dan penyebut tidak berubah Maka hasil dari 7 dikurangi 7 per 9 Ditambah 5 per 6 Adalah 11 per 18 Oke sekian dulu materi kita kali ini Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!